Oke ini adalah cara pemasangan kerangka pelapa peon PVC secara manual Sebenarnya saya menggunakan alat drum set atau gun drum set ya Namun saya tidak bisa menggunakan kali ini dikarenakan di bagian atas ini adalah wallet yang sudah banyak sarangnya Jadi terpaksa saya harus menggunakan alat manual untuk memasang kerangka pelapa peonnya Di manual yang saya maksud kali ini adalah menggunakan dina board ukuran 8 Jadi ini dibor secara manual diatasnya Jadi kalau saya menggunakan buset, alat paku tembak maksudnya Pemilik rumah takut wallet diatasnya berhamburan keluar karena kaget Jadi itulah kenapa saya harus menggunakan alat secara manual Dan diatas ini adalah beton untuk para pemula Ya seperti ini cara memasang kerangka pelapa peon PVC secara manual diatasnya Yang ini adalah bagian gantungan keseluruhannya Dan benang-benang ini semuanya sudah ditimbang Ada yang turun dan ada yang keatas pelapa peon ini nantinya Di bagian sana mungkin agak membulat sedikit ya Nah untuk memasangkan kerangka pelapa peon secara manual maka seperti begini teman-teman Sebenarnya pekerjaan kayak gini sangat lambat Namun sudah saya jelaskan tadi Karena di atas ini, di lantai paling atas ini Di atasnya ini banyak sarang wallet Jadi ini adalah rumah pribadi di bawah Jadi saya harus menggunakan alat manual semuanya Nah disini saya menggunakan holo seperti ini Ini dia ya Ini sudah double ya Ini dia di bawah Oke ini dia Kalau yang biasanya satu lembar saja maka seperti begini Ini dia yang biasanya Satu lembar saja kalau ini sudah gabung ya Seperti ini isinya di dalam Ini dia Jadi orang sering mengatakan holo Jadi begini penampakan di atasnya Seluruh benang sudah ditimbang dan dibagi Dan ini semuanya akan dipasangkan kerangka untuk menggantungkan papan pelafon PVC Seperti ini Ini beton di atasnya Jadi kalau teman-teman yang bermula mendapatkan pekerjaan kayak gini Ini apabila tidak memiliki alat boset Atau alat tembak tembak paku Baik itu yang tombak itu Ada jenis lain lagi Bolehlah menggunakan cara ini Secara manual Tanamkan di nabol di dalamnya Di beton itu di bor ya Jadi saya menggunakan mata bor 8 mili Dibor ke dalamnya Ini saya menggunakan di nabol kayak gini ya Jadi ini nanti di kunci Nah ini semuanya sudah dipasangi benang tinggal mengebor saja Sudah saya katakan tadi Ini cara seperti ini pasti lama ya Tapi mau tak mau Harus menggunakan cara manual Karena wallet di atas banyak Oke Jangan lupa melakukan pembagian saat memasang pelafon PVC Agar akurat Dan benar-benar Bagus Pastikan jarak-jarak kerangka pelafon PVC Jangan terlalu jauh Ini saya buat 70 cm ya Berdasarkan pembagian dinding semuanya 70 cm Ya kalau lebih banyak 60 cm Dan ini tidak berat bebannya sih Baiknya semoga video ini bisa bermanfaat Akan saya buat video yang berikutnya Tentang pemasangan pelafon PVC ini Terima kasih